Pemirsa potensi pariwisata Indonesia yang begitu melimpah tentu perlu dimaksimalkan. Ini menjadi salah satu sorotan utama dalam konsolidasi dan pembekalan caleg perindo di Malang, Jawa Timur. Ketemu Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, mengajak seluruh kader dan caleg untuk ambil bagian dalam memajukan pariwisata di Indonesia, tak terkecuali Malang, Jawa Timur. Sektor pariwisata di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah. Tak hanya itu, jika terus dikembangkan dengan baik, sektor ini juga dapat menjadi penyumbang devisa negara terbesar. Untuk mencapai hal itu, banyak langkah perbaikan yang harus dijalankan, supaya sektor pariwisata Indonesia dapat menarik wisatawan dalam negeri maupun manca negara. Bahasan ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, saat memberikan pengarahan dan pembekalan caleg DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota, Dapil, Jawa Timur 2 dan 5 di Bojanapuri, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pariwisata itu yang kalau kita ingin menggalakkan pariwisata, kita harus, pertama infrastrukturnya harus baik ya, infrastruktur itu termasuk jalan, ya transportasi, ya kemudian yang kedua juga fasilitas ya, perotelannya disana memadai, kemudian juga kulinernya juga harus memadai. Yang ketiga harus ada sarana promosi juga, selain masyarakat tahu, ya jadi tidak bisa cuma daerahnya bagus, tapi terus kita lupakan yang lain, infrastrukturnya mesti kita perbaiki. Ya akses ke sana, baik melalui pandaran, melalui jalan, ya jangan terkemacet, kemudian kebersihan tentunya harus dijaga, fasilitas penginapan juga memadai, kuliner juga memadai, dan promosi, promosi harus dilakukan. Permasalahan pariwisata di kita yang pertama adalah infrastruktur, saya pikir, kedua adalah mengenai promosi. Jadi saya pikir yang harus didorong siapapun legislatifnya, syukur-syukur kalau saya yang mendapat amanah, maka itu yang harus didorong, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten kota. Tak hanya memperhatikan sektor pariwisata saja, Partai Perindo juga hadir untuk memperjuangkan pertumbuhan di sektor-sektor lainnya, sesuai dengan permasalahan di daerah pemilihan masing-masing, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat demi Indonesia sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan.